Intro Satuan Polisi Pamung Praja, Kota Jakarta Timur menggelar operasi razia masker di Pasar Induk Beras, Cipinang, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sasaran razia masker oleh petugas antara lain pengunjung pasar, supir truk, dan pekerja bongkar muat beras. Dalam waktu satu setengah jam, petugas mendapati 15 orang, baik pengunjung ataupun pekerja yang tidak menggunakan masker saat memasuki kawasan Pasar Induk. Akibatnya para pelanggar pun diberikan sanksi oleh petugas seperti membersihkan jalan taman sekitar pasar. Menurut salah satu pelanggar, dirinya tak memakai masker saat masuk ke pasar lantaran merasa geras saat memakai masker. Sementara PPNS Sapol PP Jakarta Timur Ismar Yoto menghimbau kepada masyarakat untuk selalu memakai masker saat keluar rumah, karena penyebaran COVID-19 sampai saat ini masih tinggi. Kegiatan pagi hari ini kita melaksanakan tip masker, kita orang-orang yang tidak pakai masker langsung kitaran kemarin untuk kita tinggalkan. Tujuannya kita ingetin, supaya setiap keluar rumah itu harus pakai masker. Ya meskipun lupa, ya tetap kita kena sanksi. Tujuannya supaya mereka sadar. Jadi harus pakai masker, jangan sampai lupa, jangan sampai alasan yang macam-macam. Tetap pernah kenang saksi. Sanksinya ada dua, berupa sosial dan bisa juga sanksi administrasi 250 ribu. Sampai hari ini sebanyak 15 orang, semuanya sosial. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.